Selamat siang teman-teman semua, terima kasih sudah datang siang hari ini. Pembicara kita hari ini adalah Solehuddin Al-Ayubi, atau singkatnya Ayub. Ayub, kuliah S1 dan S2 di Institut Teknologi Bandung, di jurusan Computer Science. Kemudian, Mas Ayub melanjutkan studi PhD, sekarang sudah selesai, di University of Pittsburgh di Health Sciences. Sekarang Mas Ayub bekerja di Boston Children's Hospital, yang merupakan partner hospital untuk Harvard Medical School. Dan hari ini, Mas Ayub akan bicara untuk kita semua tentang innovation in healthcare. Silahkan Mas Ayub. Terima kasih semuanya sudah hadir, dan Pak Rizy, terima kasih sudah diundang. It's an honor for me to stay here. Ya, hari ini saya akan ngomong tentang technological innovation in healthcare. Cukup ras nih surahnya, kurang ras. Baik, ya. Ya, jadi ceritanya itu, apa yang sudah kita lakukan di Children's Hospital, dan juga beberapa lesson learned yang kita dapatkan ketika saya kerja juga di UBMC, University of Pittsburgh Medical Center di Pennsylvania, dan juga di VA Hospital, Veterans Survey Hospital di Pittsburgh juga. Jadi, saya coba combine, tapi untuk case-case-nya, paling banyak itu dari Children's Hospital. Jadi, terima kasih. Terima kasih, saya mulai dengan cerita kenapa saya bekerja di bidang ini. Jadi, pada tahun 2008, pada saat saya mengelamar PhD di Pittsburgh Pennsylvania, itu, saya melamar sebagai student dan sebagai teaching assistant, dan ada interview dan sebagainya. Nah, pada saat interview itu, saya ditanya, kenapa kamu ingin belajar healthcare, medical informatics, terutama itu di Amerika, itu. Saya jawab banget, saya ngipul saya sebenarnya, bahwa, ya, Amerika has the best healthcare in the world, saya pikir seperti itu. Kemudian, si profesional saya bilang, no, you're wrong, dia bilang, we might have the best technology for healthcare, you may have the best doctor in the world, dia bilang, you may have the biggest budget for healthcare in the world. But, overall, the best healthcare, you said, no, it's wrong. Sebenarnya, saya, saya bingungkan, kenapa, itu, benar, saya sempat kecewa juga sebenarnya, kok bisa seperti itu, saya percaya aja. Dan, pada saat saya datang, saya nyari-nyari dan ketemu graphic ini. Jadi, menggambarkan seperti apa sebenarnya healthcare di US ini. Yang sebelah diri ini, apa namanya tadi, spending tiap orang per tahun, kemudian yang ini itu life expectancy-nya. Amerika itu paling tinggi, bahkan yang nomor dua, Norway, itu setengahnya nggak ada, ini. Jadi, 7000 sekian, ya, belah, ekspetasinya paling rendah di sini. Itu kan menggambarkan bahwa, something wrong di sini, gitu. Indonesia di sini. Indonesia udah spending rendah. Jadi, kalau Amerika itu 700, eh, sorry, 7,450, Indonesia itu 123, kalau masalah. Itu dua tahun yang lalu, jadi sekitar 1 per 60-nya, gitu. Satu orang Amerika itu buat 60 orang di Malaysia. Saya kira seperti itu. Dan, makanya banyak banget. Mungkin 10 tahun terakhir itu banyak banget. Bagaimana caranya untuk, apa, improve efficiency, kemudian health care, improve patient health care, dan sebagainya. Jadi, banyak banget yang dilakukan. Dan, tiny little efficiency innovation itu matters banget. Jadi, saya akan contoh nanti, saya akan bicarakan contoh beberapa, apa ya. Mungkin, kalau orang lihat itu simple banget, tapi, efeknya itu huge. Nah, sedikit menggambarkan tentang health care, itu ada, kita punya serata-serta hampir 1 juta doctor, ya. Dan, 50%-nya itu with specialty, 3 juta nurse. Sekian, mas Lutal, lihat di sini. Kita lihat di sini, bahwa, 17% budget, US budget itu untuk health care. Compare to Indonesia, 2.8. Last year, kan, mas, ya. Ya, mas Pandi. Kalau ada yang salah, tolong dikoreksi. Jadi, sekarang 3.7. Sekarang, 3.7. Jadi, kecil banget. Kemudian, ini sebagai gambaran adalah beberapa, beberapa... Saya bisa pakai ini enggak ya? Bisa. Oh, enggak. Mesti di... Oh. Jadi, beberapa legal aspeknya yang berkaitan dengan presentasi yang... Saya akan berikan itu. Yang pertama, ini di bahan-bahan itu law menurut security and privacy data. Jadi, bagaimana medical information itu diprotect, di-manage. Kemudian, yang kedua, termasuk turunannya itu biaya business associate agreement. Nanti saya akan cerita, dan selanjutnya itu mengenai telemedicine. Telemedicine Act. Kemudian, sistem yang ada di medical care itu, yang pertama itu EMR namanya. Electronic medical record. Atau beberapa orang menyebutnya ISR. Electronic health record itu. Jadi, data patient, kemudian data diagnosis penyakit, dan sebagainya. Termasuk medical... Lab result, medication data, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah admit discharge transfer. Jadi, kalau orang suka hospital, dia asalnya dari mana? Bisa aja dia datang sendiri, atau dari polisi, atau dari emergency provider, kesilakan di jalan. Jadi, data itu masuk ke hospital itu melalui sistem editing. Kemudian, transfer misalnya dari satu hospital ke tempat yang lain, atau dia sudah selesai. Itu ada sistemnya sendiri. Kemudian, billing itu juga sistem yang sangat besar juga. Support system itu kayak MRI, X-ray, dan sebagainya. Kemudian, yang terakhir adalah consumer apps. Jadi, yang di App Store, di Google Play, dan sebagainya. Yang sistem itu untuk healthcare, tapi nggak bergabung dengan EMR. Jadi, bukan medical history buat orang tersebut. Nah, ini tempat berita saya, Ciliano Hospital. Terakhir, tahun kemarin itu nomor satu untuk yang Ciliano Hospital. Jadi, kemudian ini spesiality yang di Google Play, itu ada sepuluh spesiality. Kita nomor satu untuk tujuh spesiality. Saya nggak ingat, tapi tujuh yang ada spesiality, kita nomor satu. Kemudian, ini gambaran mengenai Ciliano Hospital. Budgetnya 1.8 billion. Tapi, budget di non-profit itu kan agak tricky, dia menghitungnya. Termasuk keuntungan dan SPP itu nggak bisa menyebut keuntungan. Jadi, agak tricky kalau yang ngomongin budget di non-profit. Kemudian, ada 40 departemen, ada 50 spesiality departemen, 9,000 employees, 1,300 doctors, dan sebagainya. Visit, visit itu per hari 600,000 visit per tahun itu sekitar 1,700 visit per hari. Dan 170-nya itu emergency. Dan 72 per hari itu surgical procedure. Jadi, surgery itu per hari sekitar 1,7002. Dan 8 clones. Jadi, ada batut yang setiap hari. Dia full-time batut. Dan kerja di Ciliano, itu ada 8 menurut. Kemudian, ini beberapa achievement. Nah, ini adalah Electronic Magical Code atau EMR system yang ada di Ciliano Hospital. Kompleks. Kompleks banget. Ada sekitar 800 software atau application di Ciliano Hospital. Ada 80,000 table yang ada punya. Kompleks, huge system. Ada sistem untuk type result, untuk anesthesia, untuk bed management system, bed di hospital itu lah. Bed ini untuk infectious disease, dan sebagainya beda-beda. Kemudian, cleaning service-nya juga ada apps-nya sendiri. Gak bisa cleaning service A itu yang gak punya certified untuk membersihkan yang infectious disease, terus dia bisa. Gak bisa. Ada alunya semua di sini. Sistem utamanya itu, saya dengar itu yang EMR-nya. Kemudian, Epic itu yang ADP sama billing-nya pakai Epic. Ini dua vendor paling besar di dunia, aku bilang. Dan kemarin, sekitar 10 bulan yang lalu itu, baru beli SIMON shared card. Jadi, ini sudah mulai keluar ke arah Europe juga. Kemudian, ya ini medical notes-nya ada setempat 5 juta. Kalau personal IT-nya sendiri ada 350 orang. Budgetnya sendiri sekitar 5%. Antara 2-5% per tahun, tergantung capital spending-nya. Banyak beli alat-alat besar atau enggak. Nah, ini cerita innovation. Tapi, saya ingin menekankan yang pertama. Ini definisi saya sendiri ya. Itu adalah new process, new device, atau new technology yang bisa melakukan apa yang sebelumnya gak bisa dilakukan. Jadi, begitu itulah inovasi. Tapi, saya ingin menekankan ada beberapa, apa ya, keywords. Yang pertama itu new. Yang kedua, not working now. Otherwise, it's research. Kita nyebutnya gitu. Jadi, kalau innovation itu, harus bisa dipakai sekarang. Kalau enggak bisa dipakai sekarang, bukan innovation itu. Research, kalau kita bilang. Itu bisa dipakai mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita enggak bisa bilang. Kemudian yang kedua itu, significant. Jadi, improve-nya itu significant. Kalau misalkan gak significant, kita bilangnya hanya improvement. Jadi, continuous improvement itu bagian dari DPD purposes. Tapi kalau significant itu, kita bilangnya innovation. Kemudian, selalu datang dengan risk. Risk untuk fail. Itu pasti ada. Karena kita mengubah sesuatu kan. Itu pasti ada. Nanti saya cerita beberapa failure yang kita dapatkan. Nah, ini menggambarkan yang kita menemukan tadi sebelumnya. Bahwa Zealand Hospital itu di antara academic sama industry. Academic karena, ya itu, teaching hospital kan. Kalau saya bilang, 30% nya itu punya secondary funding di Harvard Med School. Jadi ya, orientasinya ada orientasi education, ada research. Tapi juga, gak bisa kayak model research. Model research yang selesai paper dan. Atau, yang saya discuss tadi dengan teman-teman itu lah. Mengenai assumption. Kalau research itu kan selalu datang dengan asumsi-asumsi ya. Oh, research A itu jalan ketika asumsi B, C, B itu ada. Jadi, itu makanya kalau setiap paper itu pasti ada limitation of study ya. Pasti disebutkan bahwa, oh, teknologi ini atau teori ini hanya apply untuk populasi A, populasi B. Kalau di industri, gak bisa. There is no assumption. Must be working. Kalau enggak, ya ruby. Karena berkaitan dengan kapital. Kemudian berkaitan dengan macam-macam hal gitu. Jadi, di antara akademik sama industri. Kemudian yang kedua adalah, Konsep prototyping di innovation itu kan kental banget ya. Jadi, kita punya ide, kita diprototype, kemudian kita langsung implement. Nah, di akademik institusi saya pikir itu agak kurang. Harus melalui step-step yang banyak. Yang harus me-refer ke study A, study B, dan sebagainya. Kalau di industri itu lebih cepat, saya bilang. Nah, ini framework innovation yang kita define. Kita initiate itu, ayo kita melakukan perubahan. Itu big step sendiri. Jadi, kalau dia enggak sadar atau dia enggak ingin berubah, dia enggak akan ada innovation gitu. Ada orang-orang yang punya status quo. Begitu dia enggak mau berubah, ya enggak ada step ini dan selanjutnya enggak ada. Yang step kedua adalah, bagaimana dia men-devine problem-nya. Oh, kita harus berubah. Ya, tapi apa? Apa yang mau diubah gitu. Men-devine problem-nya sendiri itu ada bagian ini. Termasuk develop-nya, kemudian pilot. Kita enggak berani menerapkan satu sistem itu langsung hospital-wide. Enggak berani. Kita pasti pilih satu departemen atau dua departemen. Kita watch closely, monitor closely. Kalau dia bagus, baru diimplement di hospital-wide, Kita sebetulnya di tahap ini. Operational movement selanjutnya itu optimize. Setelah diimplement, kita menemukan, Oh, ini harus di adjust dan sebagainya. Itu tahap ini. Dan selanjutnya, dia obsolete ketika sudah enggak bagus lagi. Tapi harus di-vive lagi. Nah, tahap diantara pilot sama operational ini adalah yang Dia harus benar-benar dijaga. Dikasih nutrisi yang bagus, Dikasih funding dijaga benar-benar. Kalau enggak, mati dia di situ. Saya akan cerita beberapa hal. Nah, departemen saya itu namanya Innovation and Acceleration Program di Children's Hospital itu Small department, hanya 10 orang. Itu yang responsable untuk mendrive innovation di Children's Hospital. Jadi saya sendiri bukan di bagian IT departemen. IT departemennya sendiri ada. Saya di bagian innovation. Jadi yang kalau di IT departemen itu kan lebih ke DPD operasional gitu. Jadi bagaimana Apa, run the shift gitu. Kalau kita itu lebih ke Apa yang bisa dikembangkan, Apa yang bisa dioptimize. Nah, kita punya beberapa step. Yang pertama itu initiate. Jadi tadi, mendorong orang untuk berubah gitu. Karena Enggak cuma di, di, apa ya, di Indonesia. Di sini juga walaupun di tempat yang berbaik itu masih ketemu juga orang bilang, Oh kita sudah nomor satu kok mau ngapain lagi gitu. Itu kan dia gitu. Nah itu ada, ada, ada program kita yang untuk mempromote innovation. Itu di bagian pertama. Kemudian yang bagian kedua itu, bagaimana kita facilitate gitu. Jadi, orang-orang yang mau melakukan inovasi ya kita bantu. Nanti saya punya beberapa programnya. Yang ketiga itu adalah collaborate. Ini lebih ke operasionalnya. Nanti saya cerita kali. Step-by-step. Nah yang pertama itu, program yang paling terkenal itu, HKTL namanya. Kemudian yang kedua itu, programnya Fast Track Innovation and Technology Award. Atau kita sebutnya Fit Award. Kemudian yang ketiga itu telemedicine program. Kita mulai dengan ikan yang pertama. Jadi, di programnya kita jadi kayak lebih ke education sebenarnya. Jadi memang educate orang-orang untuk ayo berubah, ayo berinovasi gitu. Bahwa kita pasti, pasti, there is a lot of, there is a room of improvement. A lot of lah yang bisa kita, kita impul gitu. Ini contohnya itu Hiking Pediatrics itu program antara BCA, CMIT, dan Microsoft. Jadi ceritanya itu, kita undang orang weekend gitu ya. Dari Jumat malam sampai hari Minggu malam. Kita undang semua orang. Siapa yang concern dengan healthcare pediatrics, untuk datang. Kemudian ada namanya Pitch. Pitch itu, orang datang dan dia ngomong, Saya punya problem ini. Itu bisa patient, bisa dokter, bisa student, bisa engineer. Dia nge-pitch problem gitu. Kemudian tahap kedua, adalah ngebentuk tim. Jadi problemnya sudah di-devine. Kemudian kita ngebentuk tim. Dan dari panitia sendiri, ngebantu. Mereka kan tim A itu, butuh engineer, butuh bisnis, butuh physician. Masih kurang ya, kita sarikan. Jadi digabung timnya. Setelah itu, sekitar 20 jam itu, mereka try to solve the problem. Untuk bikin prototype dan sebagainya. Dan tahap terakhir itu adalah, dia present. Present itu, biasanya hari terakhir banyak visi. Banyak orang-orang bisnis yang datang. Venture capital, itu baru datang untuk melihat. Yang punya potensi untuk bisnis. Saya punya banyak cerita yang simple banget sebenarnya itu. Jadi produk yang mahal. Jadi perusahaan besar. Jadi hal-hal seperti ini. Nah, yang kedua itu, foster graceful innovation. Jadi orang-orang sendiri sudah punya ide untuk inovasi. Tapi mereka butuh bantuan. Nah, yang pertama itu, innovation grant itu, mereka sudah dalam tahap yang lumayan mature. Tapi mereka butuh funding. Untuk pilot biasanya. Nah, kita ngasih duit ke mereka. Setiap tahun itu, kita ngasih 10 award. Masing-masing 15 ribu. Jadi itu. Ini contohnya itu yang ini. Jadi, kalau bayi dia. Kalau di operasi. Terutama yang cargap serius. Jadi itu kan harus diturunkan suhunya. Mas Panji mungkin sudah sudah tahu. Jadi, suhunya itu diturunkan. Jadi dia nggak banyak gerak dan sebagainya. Kemudian ketika selesai operasi itu. Harus dipanaskan. Nah, dipanaskannya itu selama ini dengan alat-alat yang. Membuat bayi nggak nyaman. Kemudian terlalu lama. Nah, ada yang punya bikin ini namanya. Head gitu. Jadi kayak. Sebenarnya kain di aliri. Udara panas dan sebagainya. Dan menurut tadinya dia itu. Seketar 20%. Sebetulnya 28% itu faster. Berbanding dengan alat yang sekarang tersedia. Dengan 15 ribu itu udah. Anu banget. Kemudian yang kedua itu. Jadi dia. Dokter yang juga engineer di. Saya berbara. Kalau nggak salah dia. Di MPC. Microsoft Technology Center gitu. Ngedevelop alat untuk. ECG. Itu kan dia. Apa. Detak jantung dan sebagainya. Itu alatnya gitu. Yang untuk bayi itu. Menurut beberapa dokter itu nggak. Nggak bagus. Nggak sempurna. Karena sebenarnya alat-alat itu kan didesain untuk. Adult sebenarnya. Kemudian diturunkan untuk anak. Itu menurut dia nggak bagus. Dia bikin. Sudah bikin alatnya. Dan dia mau pilot. Dia nggak punya danan. Dia nggak akan ngeplay ke FDA. Atau NIH dan sebagainya. Karena. Itu lebih ke industri ya. Dan dia nggak mau apply ke. Venture capital. Ya mungkin. Karena alasan paten dan sebagainya. Itu. Jadi dia. Diterasikan. Dana. Nah. Yang kedua itu. Yang kita sebut dengan. Fast track innovation and technology. Jadi ceritanya itu. Nah. Saya fokus di. Saya tim leader di. Di departemen ini. Karena ini lebih. Perkaitan ke IT dan software. Jadi. Awardnya itu bukan duit. Jadi awardnya itu. Saya dan tim gitu loh. Jadi kalau mereka punya problem. Mereka ingin nge-develop software. Awardnya kita. Kita datang ke mereka. Kita bantu. Kita. Kita. Kita bikinkan softwarenya. Kemudian. Jadi. Mereka. Kita. Andal apa. Prototype. Kemudian juga. Dupilot. Dan. Kita misalnya depannya. Seperti ini. Belum tersedia di pasar. Kemudian. Kita bisa selesaikan dalam waktu 3 bulan. Karena. Kita pengen yang fast. Jadi setiap 3 bulan. Kita punya proyek baru. Jadi. Dan. Tidak terbatas ke teknologi apapun. Ada yang. Probotic. Ada yang. Google Glass. Ada yang. Mobile Apps. Ada yang web apps. Tapi intinya. Software deployment. Dan. Di tim saya. Juga. Di samping itu. Kita. Punya. Waces and development. Kita selalu. Evaluate. New technology. Robotic. Big data. Kemudian. Live sensor. Kemudian. Google Glass. Atau. Monitoring devices. Fitbit dan sebagainya. Kita evaluate. Kita bikin prototype. Kemudian. Biasanya. Kita publish. Di internal department. Sorry. Internal hospital. Jadi. Kalau ada. Ngedut. Pengen menggunakan teknologi itu. Dia enggak. Enggak. Start from the scratch. Sudah ada. Sudah ada platformnya. Sudah. Sudah koneksi ke hospital. Sudah. Datanya sudah secure. Dan sebagainya. Sudah ada. Ini. Saya cerita mengenai. Produk-produk yang sudah kita produce. Nah. Mungkin. Kawan-kawan. Masih lihat. Di beberapa hospital. Di area seperti ini. Jadi. Di satu floor. Biasanya. Di satu departemen. Ada. police patient, kemudian dia di ruangan apa, kemudian bednya seperti apa, apakah dia bed yang infectious disease atau yang enggak kemudian termasuk siapa contact person-nya nah ini itu asal kita punya data ini sebenarnya di 4 sistem yang berbeda di EPIC, yang buat ADD itu kemudian di EMR kemudian ada di bed management system dan yang terakhir itu untuk saya lupa namanya apa nah kita itu, nah selama ini itu dipegang oleh satu nurse setiap lantai, jadi ada satu nurse yang responsible untuk check ini dan sebagainya, itu time consuming dan nurse disini kan mahal, itu kalau kita biasa bilang itu 175 ribu per tahun, nah kita coba otomatiskan seperti ini jadi kebayangkan misalkan satu depan, ini simple banget kan cuman ngambil data dari 4 sistem juga bukan, display, itu doang dan kebayang kalau misalkan satu nurse kita bisa saving satu nurse per departement kita punya 40 departement dia ada 40 nursing kita save jadi setahun berapa itu kalau misalnya rata-rata 100 ribu aja itu 400 ribu setahun mereka cuma menggaji kita dalam 3 bulan itu dan kita sudah dibayarkan sama hospital sebenarnya 3 bulan selesai implement, done tapi juga ada melakukan pasir kita yang lain yang saya ceritakan nah ini statusnya sekarang sudah implement di enterprise level jadi kalau kesehatan harus tahu sudah lihat itu sistemnya namanya ELIS sudah jalan impact-nya dia bilang ya, efisien kemudian dia bilang di creation sendiri at least 5 minutes per patient per hour per patient per hour per day itu savingnya huge banget kalau dihitung dengan apa, dihitung-hitung dengan duit kemudian ini yang kedua namanya BIPER jadi kalau kawan-kawan ke hospital kemudian nanya lab resell itu hasilnya seperti apa sih dokter akan ke komputer ngecek kan dia buka komputer ngecek ini modelnya kayak model Twitter atau Facebook jadi begitu lab resell keluar pop up di screennya dia gitu ini juga simbol tapi sudah bisa kelihatan resultnya seberjaman ini kita bisa dibilang bahwa di emergency department itu 20% faster jadi kebayang kalau misalkan bisa saving time untuk yang dokter-dokter gitu kan mahal ya kemudian yang kedua produk yang ketiga itu namanya My Passport jadi di hospital itu kan bukan rumah sakit yang hilang atau kemudian kecilan hospital tapi yang berat-berat mereka stay di hospital seminggu, dua minggu, tiga minggu pas saya sempat ketemu satu orang dan saya punya adanya juga dia 16 bulan kecilan hospital jadi seperti akan jadi dia harus interaksi dengan dengan banyak nurse setiap hari nurse-nya ganti mungkin kemudian doctor-nya ganti-ganti kemudian ketemu dengan anaesthesia atau yang kompleks yang ketemu dengan anaesthesia kemudian dengan cardiac kemudian yang mas-masan itu kan dia bingung ini siapa sih ini dan sebagainya itu kan nah ini dengan My Passport itu mobile apps media jadi dia bisa bisa tahu siapa tim yang bekerja untuk dia kemudian result-nya dia tidak perlu tanya ke dokter dia lihat di sini kelihatan sodium-nya itu dia apa dan ini bukan lagi angka-angka yang kadang-kadang susah diterjemahkan karena dia yang terlihat pokoknya kalau lihat di bagian ini hijau berarti dia oke kalau dia biru berarti di bawah tas jadi kalau di tengah itu fine dan itu dia tidak perlu menanya ke dokter ya dokter tidak perlu menyedarkan lapu untuk menjawab saving berapa menit itu tapi kan menitnya kemudian dikali ya huge kali dolar pula nah ini kemudian kalau dia punya pertanyaan kalau misal di hospital kan dokter tidak setiap saat menungguin pasiennya kalau dia punya pertanyaan dia tanya ada yang menjawab jadi ada kayak pangker dari nurse yang nurse atau dokter yang di restai untuk menjawab pelanian ini dan ini statusnya sekarang itu sudah implement di urologi kemudian kita coba untuk pilot di tempat lain juga dan ada potensi untuk komersial jadi juga ada at least dua perusahaan yang sudah approach kita untuk membeli produk ini itu itu dari visi kalau kita lihat dari visi dolar tapi ada hal yang penting juga itu passion experience gitu dia kan di hospital itu capek bingung dan sebagainya dengan ini akan ya relief lah at least mengurangi pressure nya dia itu yang kadang-kadang gak bisa diuangkan tapi itu tangible kemudian yang produk yang keempat itu namanya disco jadi kalau selama ini kan dia ada di hospital dia pulang kemudian hari berikutnya ada dokter satu hari atau dua hari berikutnya ada dokter ada nurse yang nelfon dan hey kamu sudah fill prescription belum obatnya sudah dibeli apa belum kemudian ada pertanyaan gak ada komplikasi apa enggak itu ada dua nurse per departemen yang full time per hari untuk melakukan itu jadi kebayangkan seperti apa jadi ada dua dua nurse per hari nah kita bikin sistem intinya tekanan departemennya ada yang mengirimkan message itu satu hari atau dua hari setelahnya dan pertanyaannya juga bisa di bisa di customize ya karenanya yang yang misalkan yang pertama adalah sudah feel prescription atau belum kemudian ada pertanyaan apa enggak ada komunikasi apa enggak itu yang pertanyaan yang paling umum nah itu data itu akan balik baliknya seperti ini baliknya seperti ini oh begitu ada yang merah inilah yang ditelepon yang lain gak usah ditelepon karena yang lain brain gitu dalam artian ngapain kita nelpon mau dia enggak punya masalah gitu itu bisa saving berapa itu 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 sorry ini statusnya sekarang sudah pilot kemudian ada komersial partners dengan dido kalau impactnya sendiri kita belum evaluate sama dalam tapi keliatan banget kan seperti itu bahwa dua nurse bisa dikurangi kebayang misalkan dua nurse berarti kan 80 nurse berhari setahun 80 nurse kalau ada 100 ribu ada berapa 800 ribu sorry ada 8 million kan 8 million dollar yang kita bisa save misalkan untuk yang respon ini dikurangi aja jadi setengahnya udah ada 4 million yang kita bisa save itu program simple sebenarnya simple banget tapi efeknya luar biasa itu yang bagian kedua ya ini fasilitas jadi mereka sudah punya idenya yang terakhir itu teknologinya udah mature sebenarnya kemudian proses bisnisnya juga sudah mature itu yang kita kita coba lepaskan kita kita dorong jadi programnya hospital yang sudah berhasil itu telemedicine telemedicine nya sendiri ada beberapa hal yang pertama itu tidak ada care meaning dari hospital itu langsung ke patient yang kedua adalah consultation jadi student hospital itu banyak expertnya dan ada beberapa hospital di area misalkan di di daerah-daerah yang gak punya expert dia consult dengan student hospital itu yang program yang membuat gua yang ketiga itu education jadi dari Harvard Med School kemudian dari student hospital yang dia teaching kemana-mana itu jadi pada dia datang atau studenya datang itu pakai telemedicine nah ini contoh yang paling yang sudah termasuk berhasil itu biologi jadi biasanya setelah operasi itu kita kirimkan alatnya kemudian consult setiap hari terus ada berbagai yang lain juga ini impact yang sudah kita evaluate kita bisa reduce 40% kemudian yang 80% ini saya tekankan itu unscheduled jadi kalau schedule itu kan dia sudah jelas ya apa penyakitnya apa datang jam berapa kita sendiri sudah siap tapi untuk dia unscheduled paling banyak masuknya kemana ke ER jadi ke triage dan sebagainya emergency department itu paling mahal di hospital jadi kalau bisa diturunkan itu untuk yang lain itu savingnya besar sekali ini ini efeknya luar biasa nah ini salah satu foto yang untuk yang dia dioperasi dia datang dari Louisiana kemudian dia karena karena segeri dan jadi sorry dia transplant dia transplant liver I believe liver kemudian ketika anak itu dia transplant liver itu kan selama 6 bulan terus setiap minggu dia harus setiap satu kali atau dua kali dalam seminggu dia harus datang harus di cek padahal banyak banyak visit itu yang sebenarnya nggak perlu untuk physically hadir di hospital gitu semanganya ada kelihatan ada apa kelihatan ada sintom yang jelek atau enggak kita bisa melakukan telemedicine tapi kita juga punya beberapa problem nanti dan ini adalah foto yang diposting sebulan yang lalu oleh si orangtuanya di Facebooknya sudah masuk jadi ini ketika dia ketika dia habis surgery kemudian ketika dia telemedicine dan ini kondisi 2 bulan yang lalu itu kan kadang nggak bisa di apa ya di di oke sekarang mengenai lesson of term yang kita dapatkan dari inovasi ini ini masih ingat kan ini Alice yang kita punya ya kalau kita mikir Alice ini murah sebenarnya cuma nge-reploc dalam lilac 3 bulan beli TV 2 masih masih 1000, 2000 kan murah banget sebenarnya tapi enggak kenapa enggak harus nge-jempol pen kau ini Kenapa? Karena pipi ini gak bisa dipanjang Karena di belakangnya ini ada pipa Oksigen, pipa apapun Harus gue jebol ini dia End upnya berapa? 24 ribu Per ini Akhirnya Jadi Tapi kalau kita ngitung Totalnya itu tetap Kita saving a lot of money Kebayangkan misalkan tadi Yang dua nurse per hari juga Terus secara total Saving money Tapi ya tentu kita harus Baca bahwa innovation itu sometimes not cheap Jadi kadang mahal juga Itu juga harus perhatian Itu yang kadang-kadang dari sisi operasional itu Saya sendiri gak kebayang Oh ternyata harus menjebol tembol Atau dia punya properti lain Disini harus digeser Mungkin yang kedua Bipper Kita develop system ini ya Itu sekitar Tiga tahun yang lalu Setelah selesai kita pilot Sukses Kemudian Clinical sambiannya itu gak Promote ini ke management Jadi End up cuma di pilot aja Empat bulan yang lalu produk ini muncul Tiger tag Dan kita beli million dollar Ini Ini kalau ngomongin integration dengan EMR ini jauh lebih bagus Karena dia Kumpul data dan sebagainya dari EMR ini Harus custom macam-macam Tapi kita end up dengan ini Jadi Satu yang harus kita pelajari bahwa Innovation must be fast Sekarang innovation Dan bulan depan Berada yang bikin lagi Yang lain Dan mungkin dia dari visi komersialnya Itu lebih bagus Kemudian dari School Jadi begitu punya ide untuk inovasi Purse langsung Kerjakan Apalagi yang terkaitan dengan IT ya Seperti Nah ini mapsnya kita Ini 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 Dan Jocelyn The best Beth Israel Kemudian Yang lain-lain Sebenarnya Ada Ada Public school Mas Pandiri Kemudian Kalau kita ngeliat Kita lebih besar Ini kan Ini Lombok Medikal Ya Kita punya 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 Nautism Punya 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 Harvard Kemudian Microsoft Google Kita kerja sama Saya punya Projek yang Kita sendiri Agak kesusahan Untuk Untuk Mengerjakan Kita kontak Microsoft Nerd Center Mereka ngebantu Mereka juga Mereka juga punya Punya kepentingan Jadi mereka tuh Apa ya Mereka Losing Target Dan sama Apple Sekarang Punikal Jadi Mereka Membantu Kita Ngasih Alat 20 20 Surveys Kemudian Ngasih Funding Juga Ngasih Engineer Juga Jadi Yang saya tekankan Disini Innovation Selalu Collaboration Jadi Nggak bisa Sendiri Karena Kita Kayak Sendiri Saya Orang IT Orang Ngerti Sedikit Tentang Medical Tapi Saya Nggak Ngerti Bisnis Ada Teman Dari Harvard Bisnis Yang Bantu Kemudian Saya Nggak Ngerti Mengenai Mechanical Engineering Teman-teman Dari Nga 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 Kolaborasi Ini yang Menurut saya Sangat kurang Indonesia Antar Departemen Dalam Satu Satu Pasluta Sendiri Tidak 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 Ini Foto Dari Departemen Cardiac Surgery Jadi Yang Saya Cerita Tadi Begitu Dia Kalau Yang Ini Kasus Nya Itu Heart Jadi Dia Transplant Heart Kemudian Ini Anak Ini Dari Kalau Saya Lupa Darah Middle Saya Lupa Darah Iowa Dan Sebagainya Dia Datang Kesini Kemudian Transplant Heart Dan Seperti Yang Saya Bilang Tadi Setiap Minggu Dia Harus Datang Satu Kali Selama 6 Bulan Dan Dia Harus Pulang Ke Ya Dia Tidak Di Sini 6 Bulan Orang Buah Sebagainya Sebagainya Tersebut Dengan Medisin Tapi Ada Kendala Kendalanya Apa Jadi Secara Hukum Kita Tidak Bisa Nge-charge Patient Jadi Kita Untuk Melakukan Surgery Atau Transplant Untuk Pasien Yang Di Luar MA Tapi Begitu Dia Pulang Ke Statenya Kemudian Kita Melakukan Telemedicine Kita Nggak Bisa It's Illegal Prohibited Yang Kedua Nggak Akan I-reimbursed Karena Itu Ilegal Jadi Hal-hal Seperti Itu Jadi Dia Tetap Harus Datang Dia Stay Disini Sebulan Kemudian Rantunya Harus Balik Gantian Lagi Bunya Sekarang Yang Datang Sebelumnya Ayahnya Selama 6 Bulan Very Expensive Kemudian Stress Yang Orang Banyak Kerjanya Susah Dan Sebagainya Dengan Telemedicine Bisa Karena Nggak Semua Visi Itu Harus Di Begang Hanya Dilihat Punya Simptom Ini Apa Enggak Jadi Karena Secara Legal Nggak Boleh Kita Nggak Bisa Melakukan Apa Apa Jadi Itu Salah Satu Kendala Atau Mungkin Apa Innoficient Harus Comply Dengan Law Dengan Legal Aspek Kalau Enggak Jalan Ini Cerita Mengenai Google Glass Jadi Kita Kan Research And Deployment Apa Evaluating Technology Juga Kita Coba Bikin Apps Untuk Google Glass Jadi Ceritanya Daripada Si dokter Itu Ngelihat Monitorn Ini Tetap Jantungnya Normal Semuanya Kenapa Nggak Di Display Divalidasi Jadi Dia Nggak Harus Nengok Kita Present Kayak Gini Sama Dokter Dokter Ada Yang Senem Ada Yang Enggak Tentanya Terutamanya Yang Sudah Senior I've Been Doing Like This For 20 Years Terus Sekarang Saya Harus Kayak Gini Saya Nggak Mau Jadi Orang Ser Jadi Dia Nengok Gini Lihat Monitor Dia Harus Kayak Gini Sekarang Nggak Mau Dia Luar Biasa kan Oh Yang Nggak Aku Jadi Jadi Yang Yang Kita Tunggu Yang kedua Dari sisi Privacy Sama Security Google Glass Itu kan Dia Voice Recognition Display Something Nah Voice Kita Masuk Ke Server Google Baru Dibalikan Sepertex Itu kan Kita Mengerikan Sesuara Tersama Itu Hospital Sudah Dibilang No Yang kedua Dari Privacy Saya Pakai Google Glass Gimana Anda Semua Tahu Bahwa Saya Tidak Merekam Anda Privacy Disini Apa Bila Saya Rekam Ya Sar Teknik Kalau Itu Agak Banyak Banyak Cerita Kemudian Ini adalah Salah satu Apps Yang kita Kembang Ceritanya Selama ini Masih Sampai sekarang Masih ada Jadi Kalau resident Datang ke Hospital Pagi-pagi Dia akan Print Patient Patient Yang dia Bakalan Take care Of For the Day Kalau Saya Punya Pegang Patient IBC Dia Nge-print Kemudian Dia bakalan Oh Saya Harus Ngasih Obat A Saya Harus Ngasih Obat B Kemudian Saya Nulis Sesuatu Saya Belajar Dari Ini Dan Sebagainya At the end Of the day Presiden Residen Ini Bakalan Ngumpul Ngumpul Sistem 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 Lagi Tapi Ini Termasuk Project Yang kita Anggap Fail Kenapa Fail Ini kan Kolaborasi Jadi Presiden Itu Di Hospital Ada Tim Ada Lima Orang Satu Aja Nggak Mau Yang Lain Nggak Bisa Atau Atau Busy Banget Jadi Ada Beberapa Waktu Misalkan Pada Saat Bulan April May Itu Saat-saatnya Alergi Itu Busy Banget Mereka Nyentuf Yang Lain Nggak Wah Sudah Busy Sibuk Banget Nggak Mau Begank Yang Lain Itu Nggak Jalan Jadi Banyak Yang Harus Di Adjust Jadi Saya Bilang Bahwa New Vision Itu Always Comes With Risk Untuk Fail Itu Selalu Ada Jadi Yang Harus Disampaikan Ke Management Ke Orang Yang Ngasih Duit Panding Itu Untuk Potensi Untuk Gagal Selalu Ada Tapi There Potensi Untuk Improvement Ini Satu Lagi Belajar Mengenai Penggunaan Smartphone Mungkin Kawan-kawan Masih ada yang ingat Sekitar Berapa Bulan Yang Lalu Ada Dokter Yang Disiram Sama Kopi Karena Dianggap Dia Pakai iPhone Atau Smartphone Di depan Pasiennya Dianggap Dia Nggak Melayani Pasiennya Nah Kalau Sekarang Kita Mempromote Ini Di Cire Hospital Itu Bagaimana Meyakinkan Pasien Atau Family Bahwa They're Doing Something For You They're Doing Something Personal Enggak Mereka Facebookan Itu Gimana Coba Taranya Nah Kita Sedang Kerja Dengan Marketing Departemen Jadi Marketing And Communication Departemen Untuk Bikin Semacam Poster Bahwa Kita Sekarang Sedang Coba Untuk Menggunakan Smartphone Di Dalam Operasional For Patient Care Jadi Kalau Misalnya Melihat Dokter Smartphone Mereka Tidak Facebookan Belum Tentu 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 Innovation Innovation Being Communicate Adware Jadi Harus Dikasih Tahu Juga Bahwa Doing Something Nah Terakhir Itu Mengenai Dua Grup Ini Yang Sering Kita Lihat Ini Generasi IBM Dan Sebagainya Yang Menter Yang Yang Dua Ini Generasi Mark Facebook Bring Something Cool Tapi Di Innovation Itu Dua Duanya Harus Ada Jadi Kalau Ini Ya Punya Sistemnya Jadu Jelek Tapi Jalan Itu Berguna Ini Yang Cool Kita Coba Combine Kalau Enggak Menggabungkan Dua Ini Dokter Dokter Muga Muda 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 Kemudian Ini Mengenai The Future Of Innovation Jadi Ini Map Yang Kita Tengah Sekarang Semakin Gelat Dia Apa Innovasinya Semakin Bagus Kita Lihat Ini Kan Ini Raja 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 Nort Amerika Ini Kita Lihat Indonesia Yang Lumayan Tapi Saya Pikir Kalau Yang Kira Seperti Ini Ini Apa Sipu Bisa 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 Atau Oh Sebentar Dua Yang Itu Yang Sekarang Ini Itu Di Ucernya Jadi Agak Sedikit Bergeser Tidak Tidak Banget Kenapa Saya yakin Dengan Itu Karena Ini Salah satu Contohnya Dia Petani Di Cina Di Dalaman Cina Dibikin Bionic Heng Bionic Ini Dan Kebayang Kalau Ini Tidak Punya Pendidikan Apapun Kebayang Kalau Orang Orang Seperti Ini Dapat Training Yang Bagus Kan Seperti Apa Jadi Saya Pikir Inovasi Itu Bakal Ada Di Asia Dan Semoga Kesempatan Kesempatan Untuk Kita Terima kasih Saya Bikin Apa ya Satu Video Yang selalu Diputar Di Cilenos Bukal Itu Yang Jadi Spirit Kita Spirit Untuk Sampai 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 Bukal Sampai Terima Sampai Terima kasih telah menonton! 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 yang tertarik dengan hospital management dan sebagainya suatu saat dokter itu bukan hanya preskribe draft tapi itu preskribe apps juga jadi kalau mau pulang lu download apps ini itu itu diskus yang lumayan lumayan kental lumayan kental saat ini suatu saat kalau misalnya seperti itu dan ada dari sisi government sendiri ada namanya concept blue button blue button itu jadi ceritanya kalau kalau sistem itu dia sudah akomodat blue button CBSN itu bisa mengakses data dari sistem tersebut dimanapun itu sedang hangat sedang digodok juga tapi ya sekali lagi Amerika termasuk yang sangat lambat untuk teman-teman seperti itu maksudnya compare dengan Korea Selatan dan sebagainya sangat cepat tapi Amerika sedang menggodok itu kalau pasien misalnya pakai app-nya itu mereka harus bayar ekstra enggak? dan walaupun bayar ekstra apakah insurans bakal cover itu apa ini? nah selama ini itu kan charge step-nya itu kan begitu sepsis diberikan rumah sakit itu enggak akan nge-charge ke patient langsung dia nge-charge ke insuransnya kalau misalnya insuransnya nggak mampu nggak cover dia baru nge-charge ke patient-nya patient-nya nggak mampu kita nge-charge ke medicare nah kalau kasus-kasus telemedicine itu tiap state itu beda-beda kalau ME sendiri itu beberapa case terutama yang mental health itu itu sudah di cover sama jadi mental health apa patient care antara dokter sama patient itu kalau pakai telemedicine beberapa sudah di cover sama sama terutama sama medica sama medica sama medica sama tapi beberapa case yang lain atau mungkin majority itu belum di cover jadi kalau lah ada sekarang itu banyak telemedicine itu biasanya di support dananya itu bukan dari insurans tapi dari research dari NIH ngasih funding ke hospital kamu research dong telemedicine kemudian dokter yang melakukan service itu dia dibayar sama research funding kalau kalau untuk pasar atau tempat yang pengguna smartphone nya tidak banyak tapi penetrasi cell phone yang besar ada bisa gak kita desain ya bukan aplikasi atau gimana ini kan ini itu ceritanya ada dua jadi yang tadi yang 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 itu ceritanya ada dua jadi atau text message untuk feature phone itu bisa offline kalau dia sudah punya smartphone dia email kalau yang dia text message kita bakalan kirim text message beberapa data seperti itu bisa kita tekskan dan kita kirimkan dalam text message tapi beberapa yang lain gak bisa tapi misalkan dia nanya lab result kemudian lab result itu untuk chemistry dalam darahnya minimal itu kan 11 komponen ada 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 jadi kalau misalkan text message dia mau gak dapat text message itu dijelaskan tapi teknologi kalau menurut saya bisa diotak-atik jadi asalkan dia mau saya pikir bisa jadi kalau di Indonesia misalkan kita lihat bahwa itu kan masih future phone masih yang belum smartphone kalau mau bisa tinggal di sistemnya kita kan dengan nanti parsing saja oh ini itu rato rato kalau pandem itu sudah semua primarily dari dari pemerintah atau dari rumah kalau itu mereka juga dan panggil untuk mereka ada panggil bisnis jadi channel 1.8 sampai 2 billion dollar per year dari patient care cuma 670 million dollar jadi cuma sepertiga aja dari dari patient care selain itu paling dari research dari dari government dari NIH dan sebagainya mungkin seperti 3 yang lain juga donation donation itu besar jadi orang kaya ini luar biasa duit 400 million dollar jadi luar biasa tapi juga punya banyak restriksi juga misalkan di channel kita punya sekarang itu sekitar 4 billion endowment fund tapi gak bisa digunakan secara bebas karena kadang-kadang orang yang dihubung itu saya mau ngasih segini tapi untuk research audism aja itu harus nunggu sampai ada yang propose untuk audism atau misalkan saya mau nyumbang tapi bikin helipad aja jadi tergantung ini tapi funding dari dari Ini lepaskan, oleh tadi diceritakan, kebanyakan masih menggunakan internal kontribusi. Saya mau tanya, bagaimana kontribusi nyatanya ke komunitas, kalau misalnya kalau di dunia informasi teknologi yang ada yang namanya open source, bagaimana apa yang sudah Anda buat itu bisa diakses oleh sekalian umum. Ada nggak yang bisa diceritakan untuk komunitas, entah komunitas informasi teknologi atau komunitas tersebut, Biasanya, itu kan tergantung, biasanya Chief Departemennya itu di orientasinya seperti apa. Kalau dia datang dari industri, biasanya dia orientasinya itu paten-paten. Kalau dia datang dari akademik, dan orang-orang yang masuk, dia orientasinya open source, sharing dan sebagainya. Kebetulan, Departemen saya sekarang itu orang dari industri. Jadi, dia lebih fokus. Kita coba paten-kan, kita coba komersialisasi. Dalam waktu empat tahun, embargo di dalam empat tahun. Embargo di dalam empat tahun. Embargo jalan, baru dibedis keluar. Tapi, di saat yang sama juga, kita untuk, karena kita punya responsibility untuk, sebagai academic institution juga, kita, kita bikin paper. Jadi, kita publish paper, publish paper. Jadi, kita punya beberapa paper. Seperti, kita katakan, how to secure, how to develop apps in the hospital. Itu kan berbeda sendiri. Apps di hospital itu gak bisa dengan, yang luar, itu gak bisa. Kita punya, kita publish paper yang, isinya benar itu. Sedang, sedang, sedang dipublish. Kemudian, tapi, ada satu departemen di Chilean Hospital, namanya CHIP. Chilean Hospital Informatics Program. Itu dia run, dia itu run by, Harvard Pro, biasanya, orang Harvard, tapi juga orang Chilean. Ya, banyak banget program modern source-nya. Maksud, Maksud, mungkin teman-teman yang tahu, and health, sorry, and health, kemudian yang lain itu ada beberapa. Itu dia punya beberapa, yang ada resource-nya. Mengenai innovation positive sendiri, Maksud, kalau tadi, tuasan di Chilean Hospital punya, framework, innovation process-nya gak? Dari mana, ide inovasi-nya itu muncul, kemudian, apa namanya, prosesnya seperti apa? Jadi, ini, innovation framework yang kita punya. Ini, ya, inovasi kan ada prosesnya, jadi mulai, apa, dia sadar bahwa, dia harus berubah. Kalau di startup itu kan, mulai dari problem. Nah, dalam menggali problem yang ada itu, seperti apa? Nah, di bagian ini, di, ya, di situ, dia bilang bahwa, saya tuh ada yang salah nih, dengan, dengan patient care yang ada di sini. Jadi, dia pandai problem. Kalau menurut saya, finding problem sendiri, itu, hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal-hal. Ketika dia tahu problemnya seperti apa, secara-hal-hal-hal, lu, solusinya, gampang, menurut saya. Nah, ini tuh, jadi, ada, ada dua kelompok orang di Chilean Hospital. Satu yang, siap untuk inovasi, dia punya beberapa ide inovasi, yang kita tinggal bantu aja. Kemudian, ada yang belum siap. Kalau yang belum siap itu, harus ada edukasi. Dan itu gak gampang. Seperti saya bilang tadi, kita udah nomor satu, kenapa kita berubah? Itu, agak susah. Kita, kita terus edukasi. Kita perlu, perlu berubah, gitu lah. itu kita, mengadakan seminar, kita, 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 kita sering undang orang yang, sebelumnya, gak sukses, yang punya ide, kemudian sekarang jadi sukses. Saya ingin cerita mengenai, ide dari Hakaton. Jadi, kalau anak kecil, dia, kemudian lama, 3 bulan. Dia kan ada jarum yang nancep di, tangannya dia kan? Bagaimana itu, untuk infos, sentua, rancusi darah. Anak kecil kan dia gak suka, bisa ditarik-tarik, macam-macam. Atau, kalau dia pulang, bisa digilapin anjingnya lah, atau apa, itu banyak kan? Nah, ada satu, satu nus dia, dia tuh bikin, kayak semacam sarung tangan doang sebenarnya. Jadi, sarung tangannya nutupin itu. Dia, anaknya gak akan aring-aring. Begitu dia mau kau siap, tinggal dibuka aja. Kayak, nancep udah. Dan tahun kemarin, dia berarti udah tahun keempat. Tahun kemarin tuh, menjual itu sudah 1.7 milion. Itu simpel banget sebenarnya. Nah, cerita-cerita itu seperti itu, dipromot ke orang-orang. Harus berubah. Tapi, saya bilang, ide paling-paling bagus itu, dari bawah. Dia ngerti masalahnya, apa, realnya seperti apa. Dan, saya pikir ini juga, gak cuma di healthcare, tapi di company, di teleco company. Orang-orang bawah itu, mereka ngerti apa susahnya. Begitu dia ketawa apa susahnya, dia mau berubah. Tapi begitu orangnya tak cukup, ya udahlah kita ucah ini, ya itu agak susah. Tapi kita, kita harus promos gitu. salah satu, respon sebelumnya, dari orang-orang, di, Inovation 40 ini, dia harus promos. Ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mari kita ucapkan terima kasih lagi, untuk Mas Ayub. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.